Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Untuk mahasiswa S1 PJKR Dan mahasiswa S1 PKOR Fakultas Kolaragaan UNS Semester 1 pada mata kuliah Bola Foli Saudara-saudara mahasiswa, perkenalkan nama saya Deddy Binata, saya mengampu Mata kuliah Bola Foli Pada semester 1 ini Saudara-saudara mahasiswa, pada Semester 1 ini Kita diajarkan terkait Permainan Bola Foli Fokus pada teknik dasar Namun sebelum itu, saya akan Mempelajarkan Terkait dengan Perkembangan Bola Foli khususnya di Indonesia Saudara-saudara Di dalam perkembangan Bola Foli Tiga faktor yang Mempengaruhi di dalam Sebuah Perkembangan Perkembangan Permainan Bola Foli Di antaranya adalah Peraturan permainan Yang kedua adalah Kemampuan Fisit para memain Yang ketiga adalah Karakteristik permainan Saudara-saudara Sebelum langkah jauh ke Perkembangan Bola Foli Di dalam sejarah Permainan Bola Foli Kita tahu Bahwasannya Bergesennya Bola Foli ke Indonesia Itu dimulai sejak Jaman penjajahan Yang dibawakan oleh William de Morgan Yang mana Bola Foli Dipermainkan Diperkenalkan Sampai ke Indonesia Mulai dari Sembilan Kali sembilan Sembilan Lawan sembilan Sampai mix Antara putra dan putri Di dalam satu tim Yang sehingga Saat ini dipandangkan 6 lawan 6 Dengan Sebuah pertandingan Saudara-saudara Silahkan pelajari Terkait dengan Sejarah Perkembangan Bola Foli Khususnya Sejarah permainan Bola Foli Di Indonesia Saudara-saudara Sejarah bisa dipelajari Banyak referensi Yang terkait Sejarah Perkembangan Bola Foli Saat ini Saya fokus Terkait dengan Perkembangan Permainannya Khususnya Di permainan Bola Foli Seperti yang saya Sampaikan di awal Satu Permainan Bola Foli Itu Dipengerui oleh Peraturan Permainan Yang kedua Kemampuan Fisik para Pemain Yang ketiga Adalah Karakteristik Permainan Saudara-saudara Kita Bahas Terkait dengan Perkembangan Peraturan Permainan Persaingan Global Dengan Cabang Olahraga Lain Khususnya Bola Foli Dengan jambang-jambang Olahraga Seperti Cawak bola Bulu Tangkis Terus Permainan-permainan Atau Tidak Olahraga Yang lainnya Melalui Promosi Media Masaket Media Tata Media Televisi Atau Media Elektronik Lainnya Itu Perkembangannya Di Bola Foli Kan semakin Menarik Semakin Profesional Perkembangan Peraturannya Mudah Atau Makin Diminati Dan yang paling utama Adalah Menarik Pihak sponsor Bagaimana bisa Melihat Atau tertarik Kepada Tandingan Bola Foli Oleh karena itu Peraturan-peraturan Permainan yang ada Di dalam Bola Foli Itu Dikemas Sehingga Ya itu tadi Lebih menarik Profesional Makin Diminati Menarik Pihak sponsor Dan lain sebagainya Perubahan Peraturan Permainan Itu Berkembangnya Waktu Di dalam Perubahan Permainan Perubahan Peraturan Permainan Salah satunya Di antaranya Adalah Set off Atau rally point Kalau dulu Sebelum Pertandingan Atau sebelum Peraturan Permainan Pada tahun Mungkin Saudara Masih Belum Exis Di dunia Pendidikan Misalnya Belum Masih Sekolah Atau Bahkan Masih Bayi Itu Peraturan Zaman Saya Masih SMP Atau SMA Itu Peraturan Permainan Masih Set off Pindah bola Artinya Begitu Service Mungkin Saudara Pernah Tahu Tentang Itu Pindah bola Terus Service Toasted Game Lagi Pindah bola Kesana Nah Sekarang Beraturnya Permainan Itu adalah Rally point Karena Banyak Penelitian Penelitian Yang Memang Ditrapkan Di dalam Permainan Boli Kalau dulu Set off Akan Membutuhkan Waktu yang Lama Pola Permainannya Apa Dia Menggunakan Daya Tahan Yang Lebih Tentang Misalnya Pindah bola Lagi Pindah bola Lagi Akhirnya Tidak Mendapatkan Suatu Angka Masih Poin 1 Eh Kosong Kosong Terus Kalau Rally point Ini adalah Begitu Mendapatkan Poin Dia akan Mendapatkan Pindah bola Atau Mendapatkan Sebuah Poin Dia akan Langsung Mendapatkan Yang Namanya Poin Nah Itu Perbedaannya Perubahan Peraturan Permainan Saudara-saudara Disamping Itu Ada yang Namanya Time Out Di dalam Bola Volley Atau TTO Technical Time Out Apa Itu Time Out Time Out Memberikan Kesempatan Kepada Pemain Memberikan Kesempatan Kepada Coach Memberikan Kepada Pelatih Kesempatan Untuk Istirahat Kepada Pemain Di dalam Strategi Permainannya Itu TTO Technical Tempo Dia secara Otomatis Pada Poin Ke 8 Poin 16 Di dalam Satu set Itu Dia akan Melaksanakan Technical Time Out Yang Waktunya Memang Berbeda Dengan Time Nanti Peraturannya Di belakang Saudara-saudara Selain Dua Itu Ada yang Namanya Libiro Kalau Dulu Perkembangan Permainan Bola Volley Zaman Saya masih SMP Itu Belum Ada yang Namanya Seorang Libiro Perkembangan Perkembangan Peraturan Tersebut Semakin Menariknya Semakin Bola Volley Diminati Ada yang Namanya Pemain Libiro Nah Itu Dari apa Kajian-kajian Yang sudah Ditelakah oleh Beberapa Pakar Bola Volley Dan itu Sudah Dirumuskan Dari FIVB Itu Waktu Istirahat Antarset Kalau Dulu Waktu Istirahat Setiap Set Selesa Di Game 15 Saat Set Point Saat Ini Game 25 Itu Segera Pindah Ke Lapangan Berikutnya Dan Tanpa Istirahat Dia Harus Kembali Ke Lapangan Untuk Melanjutkan Set Namun Namun Disini Karena Perubahan Peraturan Diberikan Waktu Diberikan Waktu Sampai 3 Menit Antara Set Per Set Itu Tekanan Bola Saudara-saudara Tekanan Bola Kalau Saudara Tahu Di dalam Bola Volley Itu Ada Yang Namanya Di Pentil Top Pentil Itu Saudara Lihat Di dalam Bola Volley Ada Di dalam Bola Itu Ada Nomor Yang Menunjukkan Tekanan Bola Disana Tunjukkan Tekanan Bola 0,3 0 Sampai 0,325 Itu Sekarang Nah Ini ada Padana Namun Masih Belum Diamant Demain Di dalam Jurnal Penelitian Juga Sudah Ada Akan Diturunkan Tekanan Bola Itu 0,30 Sampai 0,275 Bahkan Kalau dulu Sebelum Yang Saat Ini 0,30 Sampai 0,325 Itu Sampai 0,325 Sampai 0,350 Nah Tekanannya Akan Semakin Dipendekkan Karena Semakin Keras Bola Itu Semakin Isi Tekanan Bola Itu Semakin Susah Di Kontrolnya Akan Sakit Kepada Atlet Atau Kepada Siswa Yang Ikut Belajarkan Terkait Dengan Permainan Bola Volley Di Saat Impact Dengan Bola Sekarang Sudah Tidak Turun Nah Kemungkinan Ketika Ini Sudah Peraturan Di Dalam Permainan Bola Volley Disahkan Itu Akan Turun Lagi Jadi 0,325 Eh Saat Ini 0,300 Mungkin Bisa Turun Dari 0,275 Sampai 0,300 Suatu Ketika Suatu Saat Kelak Ya Mungkin Saat Ini Kita Tidak Tau Yang Akan Datang Mungkin Bola Akan Semakin Dikembeskan Sedikit Akan Semakin Ditekanannya Akan Dikurangi Karena Apa Ia akan Semakin Mudah Bola Yang Semakin Kempes Itu Semakin Mudah Di Operasonalkan Mudah Dimainkan Oleh Seorang Atlet Oleh Seorang Siswa Nah Suatu Ketika Penelitian Penelitian Nantinya Akan Mengarah Mungkin Bola Itu Tidak Akan Ada Tekan Hanya Mungkin Kembes Nah Tidak Dimainkan Lagi Mungkin Sawat Sawatan Seperti Itu Itu Adalah Perubahan Permainan Perubahan Peraturan Permainan Di Dalam Bola Voli Selanjutnya Warna Bola Warna Bola Itu Kalau Dulu Pernah Saudara Lihat Atau Pernah Melihat Di Dalam Tayangan Video Permainan Bola Warnanya Putih 2NS Mungkin Dulu Pernah Ada Namanya Bola Putih Itu Nah Sekarang Karena Perubahan Peraturan Permainan Bola Putih Sudah Tidak Ada Oh Sekarang Di Warna Bolanya Kalau Ada Sekarang Dulu Warna Tiga Ijo Merah Dengan Putih Terus Kuning Biru Dengan Putih Nah Sekarang Berubah Menjadi Dua Karena Itu Adalah Sebuah Peraturan Yang Memang Dilaksanakan Dalam Bentuk Penelitian Nah Para Pakai Meliti Kenapa Kalau Bola Putih Itu Oh Bola Putih Itu Kalau Dipakai Di Luar Di Saat Sore Dipakai Olahraga Reasi Olahraga Yang Memang Bola Volley Dengan Masyarakat Kalau Sudah Gelap Itu Tidak Yang Kelihatan Nah Sehingga Bola Itu Di Warna Itu Ada Sistilahnya Tidak Sembarangan Merubah Warna Di Dalam Sebuah Bola Itu Selanjutnya Service Service Kalau Dulu Semakin Cepat Dia Semakin Melaksanakan Impact Dengan Bola Untuk Melakukan Service Di Dalam Perubahan Peraturan Permainan Saat Ini Service Ada Yang Namanya Jedah Waktunya Yaitu Jedah Waktu Service 8 Detik 1 2002 2003 Sampai 2008 Baru Ketika 2008 Tidak Di Impact Bolanya Tidak Dilepas Itu Adalah Mati Dan Pindah Bola Ke Pelawan Pita Net Pita Net Saudara-saudara Di net Di bibir net Itu Di atas Ada yang Namanya Pita Putih Di dalam Net Pita Putih Di dalam Net Itu Kalau Dulu 3 cm 3 cm Nah Sekarang Sudah Agak Besar Menjadi 10 cm Kalau Mungkin Dulu Menjadi 5 cm Terus Sekarang Agak Menjadi Lebar 10 cm Itu Tujuannya Untuk Apa Tidak Semata-mata Nah Pit Net Semacam Dimasukkan Di dalam Net Itu Namun Tujuannya Untuk Di dalam Peruburan Peraturan 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 Net O Net Itu Tujuhannya Untuk Kita Masukkan Pihak-pihak Sponsor Di dalam Pit Net Tersebut Misalnya Sponsor A Tagalkan Disana Sponsor B Sponsor Dan sebagainya Sehingga Ketika Disorot Kamera Ketika Disorot Sebuah Dishooting Dalam Dayangan Televisi Atau Media Itu Nampak Terus Disana Nah Itu Adalah Sebenarnya Saya Sampaikan Nadi Untuk Menarik Sebuah Sponsor Tujuannya Hanya Itu Suatu Saat Mungkin Kalau Dulu 3 5 Terus Sekarang Agak Besar Lagi Menjadi 10 Kalau Suatu Ketika Mungkin Bertambah Lagi Akan Menjadi 15 Bahkan 20 Atau Netnya Ditutup Sehingga Tidak Akan Kelihatan Nah Itu Kajian Kajian Yang Memang Harus Dikir Oleh Dalam Peraturan Permainan Saudara-saudara Apa Akibatnya Dari Perubahan Peraturan Tersebut Yang Pertama Adalah Waktu Pertandingan Lebih Pendek Itu Pasti Kalau Dulu Di saat Masih Jamannya Pindah Bola Itu Waktunya Akan Lama Allah Dia Masih Main Belum Game Belum Mendapatkan Sebuah Kemenangan Sekarang Di saat Rally Point Waktunya Kan Semuanya Pandek Karena Apa Begitu Servis Serangan Bakso Dia Sudah Mendapatkan Sebuah Point Yang Kedua Kesempatan Istirahat Pemain Lebih Panjang Nah Kalau Dulu Cepet-cepetan Sekarang Karena Adanya Perubahan Peraturan Tersebut Istirahat Pemain Lebih Panjang Contoh Misalnya Di antar set 3 menit Tadi Di dalam set Ada yang namanya TTO Ada yang namanya Timeout Pergantian Pemain Ada Batasannya Juga Pemain yang capek Di tengah O itu Bisa Diganti Pemain yang Belakang Yang di depan Sudah Kelelahan Ketika Di belakang Setelah Service Bisa Digantikan Seorang Di Bero Itu Adalah Suatu Kesempatan Istirahat Pada Pemain Juga Lebih Panjang Antar Rally Atau Point Artinya Ketika Point Smash 2 Point Dia akan Bergesernya Terus Waktu Kesempatannya Rally Juga Akan Lebih Panjang Kesempatan Waktu Service 8 Detik Kalau Dulu Coba Coba Langsung Service Nah Sekarang Ada Waktunya 8 Detik Tentunya Akibat Dari Perubahan Peraturan Tersebut Yaitu Penyusunan Strategi Penyusunan Strategi Terhadap Seorang Plate Coach Untuk Membuat Strategi Kepada Pemain Itu juga Harus Bisa Diterapkan Di saat Perubahan Peraturan Yang Semakin Berubah Perubahan Peraturan Setiap Tahun Yang pasti Setiap 4 tahun Sekali Setelah Olimpiade Dia dikaji Olimpiade Selesai Itu dikaji Kenapa Seperti ini Itu dikaji Oleh Memang Bada Pakar Pakarnya Untuk Meneliti Terkait Dengan Perubahan Peraturan Itu Yang Perlu Ditelah Mana Itu Akademisi Yang Sudah Dibentuk FIVB Perkembangan Yang Kedua Perkembangan Kemampuan Fisik Para Pemain Di Samping Perkembangan Pemain bola Volley Itu Dipengar Oleh Peraturan Permainan Yang Kedua Adalah Perkembangan Kemampuan Fisik Para Pemain Yang Pertama Ini Dipengar Oleh Power Dan Postur Tubuh Tentunya Di dalam Power Dan Postur Tubuh Itu Mempengaruhi Kepada Ketahanan Kecepatan Bola Smash Service Atau Jump Saudara Saudara Di dalam Laju Dan Kecepatan Bola Itu Kesulitan Menerima Di saat Laju Bola Itu Akan Lebih Susah Tentunya Kesulitan Di dalam Menerima Itu Mempengaruhi Kepada Peraturan Baru Misalnya Tekanan Bola Warna Bola Itu Susah Diterima Terus Penyusunan Taktik Dan Strategi Di saat Pemain Oleh Pelatih Kepada Pemain Kesulitan Menerima Misalnya Tekanan Bola Kalau Tekanan Bola Bahkan Semakin Keras Itu Susah Diterima Oleh Lawan Sekarang Agak Lebih Kekanannya Direndahkan Sehingga Lebih Memudahkan Lawan Model Model Yang Banyak Nah Selanjutnya Di dalam Tekanan Bola Di dalam Bola Itu Pasti Ada Yang Namanya Karena Bola Itu Bundar Nah Bulat Bola Yang Paling Keras Yang Paling Berat Di Dalam Bola Itu Apa Yaitu Tekanan Bola Pentilnya Topnya Itu Di dalam Bola Yang Paling Berat Itu Adalah Sebuah Pentilnya Kalau Enggak Percaya Saudara Mencoba Punya Bola Bola Dibelundukkan Di Dalam Sebuah Dataran Yang Permukaan Yang Rata Didiamkan Bola Itu Akan Jatuh Kepada Kanan Yang Paling Berat Di Dalam Bola Itu Yaitu Apa Adalah Cop Pentil Itu Satu Itu Yang Kedua Saudara Kalau Enggak Percaya Bisa Mencoba Di Dalam Air Air Yang Tenang Kamar Mandi Bola Dilepas Bola Akan Jatuh Dilihat Satu Atau Dua Hari Bola Itu Akan Pasti Jatuh Diam Begitu Di Dalam Pektil Itu Karena Pektil Itu Paling Berat Nah Itu Juga Mempengaruhi Kepada Laju Kecepatan Bola Itu Nah Itu Adalah Sebuah Strategi Atau Taktik Yang Akan Disampaikan Oleh Pahati Terkait Penyusunan Taktik Dan Strategi Kalau Dulu Seorang Pemain Itu Ada Yang Namanya All Run Player Dia Sebagai Torcer Dia Sebagai Quicker Dia Sebagai Oh Pokoknya Semuanya Sekarang Berkembangnya Waktu Seorang Pelatih Dia Mempunyai Strategi Oh Dia Dalam Satu Tim Dia Membuat Sebuah Komposisi Pemain Ada yang Namanya Open Specker Dua Orang Middle Atau Blocker Atau Quicker Dua Orang Toser Satu Orang Atau Dua Orang Sekarang Ada Perkembangan Bola Volley Dan Menggunakan Libero Agar Lebih Tangguh Di Dalam Sebuah Pertahanan Ini Adalah Sebuah Penyusunan Taktik Dan Strategi Dalam Seorang Pemain Saudara Di Samping Dua Perubahan Yang Tadi Salah Satunya Perkembangan Permainan Bola Volley Itu Dipengaruhi Perkembangan Karakteristik Permainan Kita Tahu Seperti Yang Saya Jelaskan Rally Semakin Pendek Kalau Dulu Pemain Yang Masih Pindah Bola Di Dalam Bola Volley Itu Akan Waktunya Lama Nah Sekarang Dengan Adanya Rally Point Itu Akan Semakin Pendek Rally Service Jump Saja Dia Sudah Mendapatkan Point Nah Service Dipasing Oleh Lawan Di Umpan Dispack Dia Akan Semakin Mendapatkan Point Cepat Karena Pemain bola Volley Di Dalam Bola Volley Itu Ada Yang Seni Oh Sudah Mulai Bervariasi Itu Adalah Rally Waktu Pendek Tentu Kalau Dulu Masih Pindah Bola Set Off Sekarang Sudah Rally Point Yang Mana Setelah Point Dia Sudah Otomatis Mendapatkan Point Dan Game Nya Adalah 25 Tidak Menggunakan Waktu Panjang Istirah Panjang Sudah Jelas Pasti Sudah Saya Jelaskan Tadi Ada Yang Namanya TTO Pergantian Set Istirah Itu Intensitas Itu Semakin Tinggi Nah Pola Lata Yang Digunakan Berbeda Intensitas Tinggi Maksudnya Apa Dia Semakin Mobile Terus Di Dalam Sebuah Di Dalam Pertandingan Bola Volley Di Dalam Permainan Bola Volley Di Saat Rally Pada Pertandingan Itu Tentunya Rally Pendek Waktu Pendek Istirahat Panjang Intensitas Tinggi Itu Juga Mempengaruhi Sebuah Yang Namanya Sistem Energi Yang Digunakan Di Dalam Permainan Bola Volley Sistem Energi Yang Digunakan Apa Kalau Dula Eropik Daya Tahan Nah Daya Tahan Apa Ya Daya Tahan Karena Menggunakan Waktu Lama Masih Waktunya Panjang Sekarang Sistem Energi Yang Digunakan Di Bola Volley Itu Energi Alaktik Energi Yang Tidak Melelahkan Karena Apa Tadi Ada Namanya Istirahat Panjang Oh Bisa Digambih Strategi Penyusunan Program Latihan Itu Pasti Berubah Kalau Dulu Masih Jangan Sinda Bola Yang Diutamakan Adalah Daya Tahan Kalau Sekarang Program Latihan Yang Digunakan Kebanyakan Apa Ya Kita Kembalikan Kepada Sistem Energi Yang Energi Yang Digunakan Energi Galaktik Itu Program Latihan Oh Dia Harus Mempunyai Power Yang Kuat Mempunyai Intensitas Yang Tinggi Nah Itu Strategi Pemain Pemilihan Metode Latihannya Bagaimana Pengaturan Waktu Latihannya Bagaimana Itu Adalah Sebuah Penyusunan Di Dalam Latihan Saudara-saudara Ini Adalah Sebuah Penelitian Hasil Penelitian Yang Pernah Saya Lakukan Di Dalam Permainan Bola Volley Di Dalam Satu Rally Di Dalam Satu Pertandingan Ini Adalah Datanya Durasi Off Volleyball Match Dia Waktunya Sampai Satus Menit Durasi Per Setnya 18 Sampai 25 Menit Actual Bull Handling Di Saat Set Itu 38 Sampai 42 Persen Durasi Off Rally Nya 8 Sampai 12 Detik Rally Interpressing 16 Sampai 20 Detik Rest Pin Set 3 Menit Itu Sudah Ada Ever Plus Pulse Rate Disini Ada Semua Ini Adalah Sebuah Data Yang Memang Saya Pernah Ambil Di Saat Sebuah Penelitian Dalam Suatu Event Pertandingan Olahraga Saudara-saudara Itulah Sebuah Penjelasan Terkait dengan Perkembangan Permainan Bola Volley Pada Saudara Masih Semua Silahkan Saudara Mempelajari Terkait Perkembangan Bola Volley Indonesia Pelajari Sejarah-sejarah Sampai Perkembangannya Melalui Literatur Literatur Yang ada Disana Ada Buku Terkait dengan Permainan Bola Volley Terus Nanti Kita Kasihkan Beberapa Referensi Kita berikan Beberapa Referensi Nantinya Yang Akan Memudahkan Saudara Bisa Meneraah Atau Bisa Mengkaji Atau Bisa Mempelajari Terkait Dengan Permainan Bola Volley Saudara-saudara Ini adalah Pertama Pertama Kedua Yang mana Terkait Dengan Perkembangan Permainan Bola Volley Khususnya Pada Mahasiswa Fakultas Sekolah Ragaan UNS Dan Selamat Belajar Pada Mata Kuliah Ini Mudah-mudahan Saudara Selalu Sehat Semua Selalu Diberkari Nikmat Sehat Nikmat Reski Oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa Dan Kita Semua Diberikan Kesehatan Dan Yang Terpenting Di Dalam Tubuh Kita Harus Mempunyai Jiwa Yang Kuat Semangat Spiritual Yang Kuat Semangat Spirit Untuk Kita Berani Melangkah Menjadi Lebih Bagus Karena Saya Yakin Saudara Saat Ini Sudah Masuk Kedalam Ranah Perkuliahan Ranah Dimana Yang Paradigmanya Berubah Kalau dulu Saudara Dengan Teman-teman SMA Sekarang Sudah Mulai Mempunyai Teman Baru Kawan Baru Yang Memang Notabene Saat Ini Adalah Hal-Hal Baru Semua Di Saat Pandemi Ini Mudah-mudahan Pandemi Covid Di Indonesia Akan Segera Berlalu Sehingga Kita Bisa Bertatap Muka Bisa Belajar Bersama Berkumpul Bersama Di Dalam Mata Kuliah Bola Foli Dan Mata Kuliah Yang Lainnya Saudara-saudara Selamat Belajar Sekali Lagi Siapa Yang Mampu Beradaptasi Pada Era Ini Dialah Yang Menjadi Pemenang Sekian Salam Olahraga Selamat Pagi Dan Salam Olahraga Selamat 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 Selamat